Cejahat apapun orang, Tuhan bisa selamatkan. Lukas 5, 32. Aku datang untuk mencari orang berdosa. Aku datang bukan untuk mencari orang benar. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Tidak ada kejahatan yang tidak diampuni Tuhan. Sedosa apa engkau? Sejahat apa engkau? Saya percaya, untuk itulah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk itulah dia mau menebus, supaya engkau diselamatkan. Oleh karena kasihnya yang besar. Dia adalah kasih. Mengasihimu tanpa syarat. Mengasihimu dengan rela mengorbankan nyawanya. Dia rela mati di kayu salib. Kasihnya bukan teori. Kasihnya perbuatan. Kasih yang terbesar memberikan nyawanya. Makanya suami mengasihi istri adalah seperti Yesus mengasihi jemaat. Rela memberikan nyawanya. Kalau engkau benar-benar pengikut Kristus suami-suami, kasihi istrimu sampai rela memberi nyawa. Karena itulah kata Kristus dalam hukum pernikahan. Kristus itu menggambarkan di laki-laki, suami, dan jemaat menggambarkan istri. Makanya suami yang mengasihi istri adalah seperti Kristus mengasihi jemaat. Rela mati.